Oke ini sekarang kita punya soal tentang balok Balok ini dihubungkan dengan sebuah tali Jadi ada buah balok mari kita lihat Perhatikan gambar berikut Ini ada M1 ada M2 Dia berada pada bidang miringnya Dan dihubungkan dengan sebuah tali dan katrol disini Balok bermasa M1 4 kg dan M2 6 kg Jadi M1 nya 4 kg dan M2 nya 6 kg ini Dihubungkan dengan tali melalui katrol Seperti gambar di atas Oke jika kovisin gesek kinetik Antar balok terhadap bidang miring adalah 0,1 Dan tan teta sama dengan 3 per 4 Besar tegangan tali pada sistem adalah berapa Oke langkah pertama itu kalian harus menggambarkan dulu Vektor gaya berat Ingat setiap benda bermasa ini memiliki berat Beratnya itu retikal ke bawah Ini W1 Ini W2 Ini kan miring Si W2 Kalian harus tegak luruskan dengan bidang sentuhnya yang miring Jadi nanti ada kesini Ini namanya W2 Kos teta Nah teta yang ini sama juga teta yang disini Kemudian ada yang kesini Ini W sin teta Nah ini Oke jadi ini sudah kita gambarkan Wnya Oh ini salah Ini kasih nama W2 ya Sorry W2 W2 Ini kisah kasih nama W2X Yang ini W2Y Nah kemudian kan katanya kan ada koopsien gesek nih Koopsien geseknya Berarti nanti ada gaya gesek Antara balok dengan lantai Jadi nanti disini ada gaya gesek Gaya gesek F Gesek 1 Disini ada F Gesek 2 Nah Kemudian Benda yang bersentuhan dengan bidang lantai Ini akan memiliki gaya normal Gaya normal itu tegak lurus ke atas Normal 1 Ini tegak lurus ya Ini kesini Normal 2 Jadi tegak lurus ya Terhadap bidang sentuhnya Nah Langkah yang pertama sudah selesai Kita sudah menggambarkan seluruh faktor gaya Oh iya Satu lagi Dia ada tegangan tali Lupa saya Ini tegangan tali ini disini T Disini T juga Jadi dia tegang Kalau mau digambarkan seperti ini Dia ini saling meniadakan tegangan tali ini Dan ini T1 T2 nya sama T1 sama dengan T2 Sama dengan T Jadi kita anggap ini T Kenapa dia sama Karena Katrolnya itu licin Eh sorry T ya Jadi T1 sama dengan T2 Sama dengan T Aku seluruh Jadi T1 Ini kan bidang Benda 1 T1 Benda 2 T2 Jadi T1 ini sama dengan T2 Karena disini tidak ada Gesekan antara tali dengan Katol Dia cuma mengatakan Kofisian gesek kinetik itu Antara balok Sama bidang miringnya Ya Sudah selesai Nah ini Baru Gambar Dia akan berkainya Langkah selesai Menghitung Percepatan Menghitung Percepatan 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 Balok Nah Caranya Seperti apa Nah Caranya itu Pakai sigma F Hukum 2 Newton Hukum 2 Newton Sigma F Sama dengan M Kalikan A Jadi ini kan Benda ini Secara logika Secara logika Benda ini kan pasti Akan bergerak Turun ke bawah gini A nya Nah yang ini Akan bergerak Ke Kanan A nya Nah Jadi yang mengakibatkan Gerak Yang Searah Atau Sebidang dengan A ini Coba lihat Yang N2 Sama Si W2Y Ini kan dia Tidak searah Artinya dia tidak Mendatar ini Yang mendatar Seperti A Itu Ada Ini Ini kan searah Searah itu plus Yang kemudian ada FG sec 2 Nah ini searah juga Eh berlawanan arah Dia min Kemudian ada Ini Yang benda 1 Ada sih FG sec 1 Jadi yang searah A itu plus Searah A Plus Berlawanan A Negatif Jadi nanti Cara menulisnya Gini Sigma F nya itu Nanti plus Disini ya Plus W2 X Ya kan Kemudian Min FG sec 2 Kemudian Min FG sec 1 Sama dengan M nya di jumlah M1 Tambah M2 Untuk kurung Kalikan A Loh Kenapa T nya ini Tidak kita pakai Karena dia saling Meniadakan Jadi tidak Usah kita Hitung T nya Karena T Nanti kita hitung Pakai tinjauan benda Benda M1 M2 Ya Nah ini setelah ini Baru kita masukkan Angka-angkanya Cuman FG sec nya kan kita Belum tahu nih Rumusnya seperti apa Rumusnya itu gini FG sec FG sec Itu rumusnya Mu dikalikan N Siapa Mu Mu itu Kopian geseknya Kopian gesek pada Soal Itu ini 0,1 0,1 Ini Kopian geseknya 0,1 Kemudian Apa ini Laginya Cos theta Ini kan ada Tan theta Tan theta nya kan Sama dengan 3 per 4 Katanya Berarti nilai Theta nya Itu sama dengan Anti tangan Dari 3 per 4 Berapa nilai Anti tangan Dari 3 per 4 Itu theta nya 37 derajat Ini nih hapalannya Kan harus menghafal Sudut-sudut istimewa Jadi Ada 30 derajat 37 40 derajat 53 derajat 90 derajat Itu kan sudah harus Hapal dalam kepala Jadi sudah ada dalam otak kalian Nilai-nilai sudut istimewa Nah selanjutnya Kita akan menghitung Nilai FG sec nya ini Nah lalu normal Lihat Pada benda 1 Jadi nanti FG1 Berarti kan Mu dikalikan N1 Nah N1 nya itu Nanti sebanding dengan W1 nya FG1 sama dengan Mu dikalikan W1 Jadi W1 N1 Itu sama dengan W1 Karena dia Seimbang Dia seimbang Gaya ke atas Sama dengan Gaya ke bawah Kan dia tidak bergerak Naik atau turun Si M1 Jadi dia seimbang Jadi nanti N1 nya sama dengan M1 Kalikan G N1 nya sama dengan M1 nya 4 G itu percepatan G itu percepatan gravitasi bumi 10 G itu 10 meter per sekund Kuadrat Saya ambil yang Angka istimewanya Biasanya 9,8 Berarti N1 nya sama dengan 40 N Berarti nanti FG1 sama dengan 0,1 Kali 40 Berarti FG1 nya sama dengan 4 N Nah Ini baru FG1 Sekarang FG2 FG2 berarti Mu dikalikan N2 Siapa normal yang kedua Lihat gambar M2 nya Nah N2 nya kan yang ini N2 ini ternyata Dia akan sebanding Dengan nilai W2Y Jadi dia Sebanding nilainya Dengan W2Y Dia seimbang Jadi nanti N2 Sama dengan W2Y Siapa W2Y W2Y itu adalah W2 dikalikan Kos Teta Kos tetanya itu adalah Kos 30 derajat Eh Kos 37 derajat M2 Berarti N2 nya sama dengan 6 Kalikan 10 Dikalikan 0,6 Eh 0,8 Sorry Kos 37 itu 0,8 Berarti nanti N2 nya sama dengan 48 Newton Berarti ini nanti 0,1 kali 4,8 Ya kah Eh 48 48 Berarti FG2 nya sama dengan 4,8 Newton ya 4,8 Selanjutnya W2X Nah W2X Kita hitung dulu W2X Kasih tanda panah Kasih tanda bintang aja W2X Berarti kan W2 dikalikan dengan Eh W2L atau W2Y tadi Oh iya W2X Ini W2Y W2 dikalikan dengan Sin Teta Berarti M2 Dikalikan G Dikalikan sin 37 derajat Ini 6 Kalikan 10 Dikalikan 0,6 Berarti ini 36 Newton Nah Ini nilai W2X 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 Nah Selanjutnya kita lihat tadi Rumus yang ini Yang sudah kita bikin nih Nih yang panjang nih ya Nih saya pindahkan dulu ke bawah Sweet Sweet Copy Baru kita masukkan angka-kanya W2X nya 36 FGSEC 2 nya tadi 4,8 FGSEC 1 nya tadi 4 M nya di jumlah 4 tambah 6 Kalikan A Berarti ini 36 dikurangi 4 kan Berarti 32 32 dikurangi dengan 4,8 27,6 Sama dengan 10 Kalikan A Berarti 27,6 Bagi 10 Sama dengan A Maka nilai A nya Sama dengan 2,76 Meter Per second Kuadrat Nah Baru dapat A nya Belum selesai ya Karena yang ditanya itu adalah Tegangan tali Untuk melihat pembahasan soal Tegangan tali Bagaimana saya menghitungnya Silahkan klik link yang ada Di deskripsi video ini Saya akan jelaskan lagi Selanjutnya Bagaimana cara menghitung Tegangan tali Setelah mendapatkan nilai A Nah itu Silahkan bergabung dulu Menjadi member Karena video Pembahasannya akan saya buat Khusus untuk para member saja Terima kasih atas dukungannya Semoga bisa diikuti Alul berpikirnya ya Dan semoga bisa diterapkan Ke soal-soal Sejujurnya Sekali lagi terima kasih Silahkan klik Tombol gabung Untuk melihat pembahasan soal Selanjutnya Tegangan tali Silahkan klik link Yang ada di deskripsi video ini Itu saya Kasih link Pembahasan Tegangan tali Dan harus bergabung dulu Menjadi member saya Selama satu bulan Itu biayanya hanya 4.900 Jadi tidak sampai 200 Per hari Dan itu bisa kalian hentikan Kapanpun Jadi kalau kalian sudah tidak ingin Bergabung lagi member Yaudah Tinggal stop aja Oke Sekali lagi terima kasih Semoga lanfaat Sampai berjumpa di video berikutnya Tetap semangat belajarnya Oke Belum selesai Tinggal menghitung T Sampai jumpa di video berikutnya